Jika ingin memelihara binatang, kura-kura darat bisa menjadi pilihan Karena mudah pemeliharaannya tinggal dilepas di kebun Apalagi kalau kebunnya seperti hutan, mereka mudah mencari makan Yang besar kura-kura jenis leopard Yang belakang jenis pardalis Yang besar ini jenis kelaminnya perempuan Yang belakang jantan, betina dan jantan Bagaimana kita membedakan jenis yang betina dan jantan Mari kita cek Kita harus membalik kura-kura Protes Dia protes mau dibalik Nah ini sudah berapa hari ini yang jantan selalu berdua-duaan dengan yang betina Kita coba balik Mau dibalik protes Beratnya sekitar 15 kg Hari ini kita akan mencoba melihat perbedaan antara kura-kura leopard dengan kura-kura pardalis Apa juga bedanya antara tortoise dengan turtle Kalau orang Amerika Buat mereka sama saja Tortoise atau turtle Tapi kalau orang Inggris Mereka sangat strict Yang namanya tortoise adalah Kura-kura di darat Dan juga bentuknya bulat Cangkangnya Tapi kalau turtle adalah kura-kura yang banyak hidup di air Atau kalau bahasa Indonesia penyu Ini kura-kura yang jenis pardalis Konon kita menghitung usianya dari Berapa jumlah Apa namanya Keraka Jumlah Biasanya kita menghitung usia kura-kura dari jumlah cangkangnya Dari satu tempurung Mungkin ini ada sekitar 15 Berarti 15 tahun Kalau yang ini tentunya lebih tua Dan Bagaimana cara kita mengetahui jenis kelaminnya Kalau Yang laki-laki Kita coba Ada semacam jendola Bentuknya juga bisa lebih kecil Dari yang Perempuan Nah Ini yang Mereka Tidak terlalu agresif Hanya mengeluarkan suara Dan tidak menggigit Tapi ya Jangan coba juga Menjelurkan jari kita di depan Ya nanti malah digigit Disangka makanan Kita coba balik Oke Nah Kalau yang wanita Yang perempuan ini Lebih Ceper Jadi tidak ada jendolan Nah ini kemarin baru bertelur Nah dia Dia menggali lubang Dan juga Yang ini bulan Maret Bertelur Dan mengguburkan telurnya Katanya Kalau menurut literatur Kita harus menunggu sekitar 6-7 bulan Sampai dia Menetes Dia menggali Sarangnya Sekitar 20 cm Kita ganggu sedikit Dan ini telurnya Kulitnya agak keras Ini ditemukan Di beberapa tempat Dan menurut Teman yang ahli Kura-kura Mereka memang Sengaja Meninggalkan telurnya Di beberapa tempat Untuk Sebetulnya dia mengetes Apakah daerah itu Wilayah itu bisa Sebagai tempat Pengaraman Dan penetasan Ini ada Saya menemukan Ada dua Yang ketiga Diinjak oleh Kura-kuranya Jadi pecah Dan di Di dalam ini Ada juga Saya Masukkan Satu telur Saya tidak tahu Caranya Menetaskan Ya Mudah-mudahan Dengan dijemur Dia bisa menetas Pada waktunya Ini Saya temukan Bulan Tanggal 15 Bulan Juni Dan yang Kedua Bulan Juli Suhu Di Cap Town Sekarang Sekitar 12 Celsius Menjelang Summer Masih dingin Udaranya Mereka Kura-kura ini Binatang Berdarah dingin Jadi mereka Perlu udara panas Tidak terlalu Suka dengan Udara dingin Coba kita Lihat Bagaimana Pada saat Mereka Nanti Menetas Sudah Beberapa Kali Kami Menemukan Telurnya Di beberapa Tempat Ini Yang jenis Perempuan Dan Yang lebih Kecil Ini Yang laki Apa Bedanya Antara yang Perempuan Dengan yang Laki Coba kita Balik Kita Ambil Dulu Kita Lihat Kita Balik Kalau yang Perempuan Jenis Yang Kelamin Perempuan Dia Lebih Datar Di belakang Dekat Ekor Nggak Protes Kalau yang Laki Kalau yang Laki Agak Jendol Ada Tonjolan Didekat Ekor Kura-kura Jenis Padalis Katanya Konon Kita Menghitung Usianya Dari Jumlah Cangkang Di Setiap Tempurung Kalau Ini Mungkin Ada Sekitar 15 Berarti Dia 15 Tahun Kalau Yang Perempuan Agak Lebih Tua Lebih Banyak Kita Simpan Telurnya Ini Telur Keempat Yang Kita Temukan Sudah Ada Tiga Telur Ada Satu Di Bawah Kita Temukan Tanggal 15 Juni Dan 31 Juli Mudah-mudahan Kita Kita Bisa Melihat Proses Mereka Menetas Tiga 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 Tiga